Hingga detik ini keluarga Nechi belum juga pulang, padahal malam sudah tiba. Nechi sedang duduk sendiri depan gerbang rumah sambil menulis sesuatu dalam sebuah diarinya. Ia tampak sedang merasa sedih. Tiba-tiba saudaranya Radia Semen datang mengagetkan Nechi. Hai Nechi, kenapa kamu duduk sendiri malam ini? Kamu ada masalah ya? Tidak apa, aku baik-baik saja. Ini apa? Kasih izin ada rahsia ya? Kembalikan ku ikut, Kak. Kamu tidak akan menyerti apa yang ada dalam merasaanku. Aku sudah bosan diri belakang rumah ini, mereka memperlakukan aku seperti yang bantu. Padahal aku anak mereka sendiri, lebih baik aku menggulir saja. Tidak, kamu pikir dengan cara seperti ini kamu bisa memperlakukan masalah. Tapi aku sudah bosan, Kak. Tiap hari aku harus melakukan ini, harus melakukan itu, harus disuruh ini, disuruh itu. Padahal aku sendiri anak mereka, aku harus disuruh. Saudara-saudara kau, aku sudah bosan, Kak. Saya pikir kau orang tua kamu di mana pun kamu sendiri. Mereka hanya terlihat baik daripada orang lain, tapi yang sebenarnya itu mereka tidak lakukan dalam rumah mereka. Aku sudah bosan dan rumah aku sendiri, Kak. Kami harus sabar-sabar ya, Enci, karena kamu itu masih beruntung tinggal di rumah yang mewah. Kamu masih bisa bersekolah, kamu masih bisa makan. Coba kamu bandingkan dengan kehidupan zaman-zaman kamu yang di luar sana. Masih ada yang di luar sana, masih ada yang di luar sana sekolah, dan tidak bisa menikmati fasilitas itu. Terima kasih aku, supaya aku bisa bertahan dan bagaimana mungkin aku akan bersyukur-sukur tinggal bersama mereka kembali. Ya, bersama-sama. Itulah keberan, sebagai seorang saudara, yang bisa membentuk kamu. Jadi, keberan dengan orang-orang besar. Terima kasih.